Halo guys, kembali lagi di segmen plot dan kali ini kita akan membahas mengenai seluruh cerita dari sebuah game yang berjudul Lurk in the Dark. Sebelumnya, terima kasih dulu kepada Johnny Johnny yang sudah merequest untuk pembahasan plot kali ini. Nah, Lurk in the Dark sendiri adalah sebuah game horror yang digarap oleh developer indie asal Jepang bernama Idea Fruition. Game ini juga dirilis pada tanggal 8 November tahun 2019 yang lalu. Berhubung game ini masih belum full version, jadi aku akan menceritakan bagian prolognya aja, atau judul dari episodnya adalah The Guilty. Secara keseluruhan, prolog dari game ini akan mengisahkan tentang penyelidikan terhadap sebuah laporan atas kasus pembunuhan yang terjadi di sebuah mansion milik John Ruggles. Karena John Ruggles sendiri tidak bisa dihubungi oleh para polisi, maka tujuh polisi ditugaskan untuk menginvestigasi apa yang sebenarnya terjadi di mansion itu. Ketujuh polisi itu terdiri dari Rick, Alex, Olivia, James, Marcus, Billy, dan Abigail. Nah, Marcus atau nama panjangnya adalah Marcus Brown adalah karakter utama yang akan kalian gunakan dalam episode The Guilty. Jadi langsung aja ya, kita masuk ke dalam pembahasannya. Kisah dimulai pada pukul 8.46 malam di mansion John Ruggles. Saat itu, Marcus ditugaskan untuk melakukan investigasi ke ruangan aneks. Bagi yang belum tahu, ruangan aneks adalah sebuah ruangan tambahan yang biasanya lebih kecil dari ruangan utamanya. Tapi mengingat ini adalah sebuah mansion, jadi tentunya ruangan aneksnya nggak kecil. Marcus mulai menelusuri mansion yang sudah dalam keadaan cukup kacau dengan coret-coretan di dinding dan beberapa perabot yang ditempatkan secara tidak teratur. Ia kemudian membuka pintu yang menyambungkannya ke ruangan aneks. Di dalam sana, dia tidak menemukan apa-apa karena semua pintu juga terkunci, sehingga dia memutuskan untuk keluar dari mansion itu. Dalam perjalanannya keluar, tiba-tiba saja terdengar suara kunci pintu yang seperti terbuka. Hal itu membuat Marcus segera memeriksanya dan ternyata pintu kamar mandi sudah tidak terkunci. Masuk ke dalam sana, dia malah terjebak setelah sempat mendengar ketukan dari salah satu stol yang terkunci. Saat itu juga, dia mendengar suara-suara aneh yang berasal dari stol itu dan bahkan melihat sepasang kaki di dalamnya, menandakan bahwa memang ada orang di dalam stol itu. Merasa cukup panik, Marcus meminta orang yang ada di luar kamar mandi itu untuk segera membukakan pintunya. Namun orang itu malah tertawa dan mulai meledek Marcus. Mendengar suara orang itu, Marcus langsung mengenalinya sebagai Billy, yaitu salah satu polisi yang juga ditugaskan untuk menginvestigasi mansion Ruggles. Billy sengaja mengurung Marcus untuk menakutinya karena Marcus memiliki utang terhadapnya. Meskipun Marcus sudah memohon kepada Billy untuk membuka pintu kamar mandi itu, dia tetap membiarkannya terjebak di dalam dan malah pergi meninggalkannya. Tiba-tiba saja, stol kamar mandi itu tidak terkunci lagi, sehingga Marcus memutuskan untuk membukanya secara perlahan. Di sana, dia tidak melihat siapa-siapa dan hanya menemukan sebuah buku yang berjudul The Sinful King. Setelah itu, Marcus berhasil membuka pintu kamar mandi dengan menendangnya beberapa kali dan kemudian melanjutkan perjalanannya mengikuti arah suara Billy pergi tadi, sampai ke sebuah ruangan tua. Namun dia sama sekali tidak menemukan Billy di sana. Turun ke basement, dia berhasil mendapatkan sebuah kunci berkarat dengan memecahkan mekanisme puzzle yang ada, dan dengan kunci itu, dia berhasil membuka sebuah pintu ruang penyimpanan. Saat dia sudah mendapatkan sebuah kepingan puzzle dan ingin keluar dari ruangan itu, tiba-tiba saja sebuah rak terjatuh dan lampu padam. Marcus segera menyalahkan santarnya kembali, tapi dia dikejutkan oleh sebuah kain putih dengan sebuah kertas yang bertuliskan kau yang selanjutnya. Barang-barang mulai terlempar dan Marcus segera keluar dari basement menuju pintu keluar, namun pintu itu sudah terkunci. Hal itu membuatnya hanya memiliki satu pilihan, yaitu kembali ke ruangan tua. Sekilas, dia melihat sesuatu hantu yang mengesot melewatinya, namun saat diperiksa, dia tidak melihat siapa-siapa. Di dalam telepon booth, ia melihat sebuah foto polisi yang bagian kepalanya terobek dengan ujaran kebencian di baliknya. Sebelum kemudian, telepon mulai berdering. Marcus segera menjawabnya dan terdengar seseorang yang sedang mencari John Ruggles. Mendengar itu, Marcus merasa sangat lega dan segera meminta bantuan. Namun ternyata penelepon itu tidak mendengar suara Marcus sama sekali dan akhirnya menutup telepon itu. Tiba-tiba saja terdengar suara tangisan seorang perempuan yang berasal dari balik dinding. Marcus segera memeriksanya dengan melihat melalui sebuah lubang kecil dan yang ia lihat hanyalah sebuah tempat yang sangat gelap dengan sebuah kain bertuliskan, Tuhan tidak pernah ada. Karena tangisan itu sudah berhenti, Marcus kembali menelusuri ruangan tua itu sebelum kemudian mendengar suara Billy dari balik pintu keluar yang menyuruhnya untuk membukakan pintu itu. Marcus berusaha membuka pintu itu namun tidak berhasil dan mulai mengutarakan perasaan aneh yang ia rasakan terhadap mansion Ruggles itu. Namun saat dia meminta Billy untuk memanggil bala bantuan, Billy terus mengulang kata-kata yang sama yang tadinya sudah dia katakan, yaitu menyuruh Marcus untuk segera membuka pintu itu. Mendengar hal itu, tentunya Marcus langsung sadar bahwa yang dibalik pintu itu bukanlah Billy. Dan mungkin saja, Billy tidak pernah ada di mansion itu. Berarti, yang tadi ngunci Marcus di kamar mandi, siapa? Keadaan di ruangan tua itu semakin kacau, lampu tiba-tiba padam dan langsung digantikan dengan lampu darurat. Tiba-tiba saja pintu keluar dari ruangan itu terbuka secara perlahan, membuat Marcus segera berlari menuju pintu keluar lainnya. Namun tiba-tiba sebuah jalan baru terbuka untuknya, sedangkan pintu keluar itu tertutup oleh jeruji besi. Hal itu membuatnya hanya memiliki satu pilihan, yaitu masuk ke sebuah pintu yang diarahkan dari jalan baru itu. Pintu itu menyambungkannya ke sebuah tempat yang cukup tua dan sama sekali tidak terlihat seperti mansion. Marcus mulai berpikir bahwa dia hanya mengalami mimpi buruk. Turun dengan menggunakan sebuah elevator tua, Marcus berusaha menenangkan dirinya sebelum kemudian terdengar suara tangisan bayi, lampu darurat menyala, dan suara-suara aneh bermunculan. Pintu elevator terbuka dan Marcus segera melanjutkan perjalanannya ke sebuah tempat yang gelap. Di sana dia dipindahkan ke sebuah lorong mengerikan dengan pintu-pintu di sisi kanan kiri yang bertuliskan kata-kata negatif seperti penyesalan, amarah, impuls, kepuasan, dan yang lainnya. Tiba-tiba terdengarlah suara seseorang yang sedang marah-marah mengatakan bahwa dia tidak bisa memaafkan Billy dan juga Chloe, karena Chloe sudah meninggalkan dirinya. Tapi anehnya itu adalah suara Marcus sendiri. Beberapa saat setelah itu terdengar lagi suara Marcus yang mengekspresikan kebencian dan kecemburuannya terhadap Chloe. Semua perkataannya menggambarkan kata-kata yang memang ada di setiap pintu itu. Tiba-tiba saja di lorong itu terlihat sosok wanita yang sedang berdiri diam dari kejauhan. Menyedari hal itu, Marcus menjadi sangat marah menganggap sosok itu sebagai penyebab dari hal-hal yang dialami saat itu. Tapi tiba-tiba lampu darurat mulai pecah membuat lorong itu menjadi sangat-sangat gelap. Situasi menjadi sangat hening dan saat Marcus berjalan-jalan di sana dengan menggunakan santernya, sosok hantu itu merangkak dengan cepat ke arahnya dan hilang begitu saja. Tiba-tiba saja tembok di depannya hancur, menyambungkannya ke sebuah tempat dengan jeruji besi di sekelilingnya. Di tengah tempat itu ada sebuah meja dengan beberapa benda yang Marcus kenali, seperti narkoba, botol whisky, dan sebuah gambaran yang menunjukkan hutan dan mobil. Ketiga benda itu mengingatkannya kembali ke masa lalunya. Saat Chloe pergi meninggalkannya, yaitu adalah istri dari Marcus, Marcus kehilangan kendali atas dirinya. Dia berusaha untuk melupakan segalanya. Marcus sendiri adalah seseorang yang sangat mencintai Chloe dan dia selalu memberikan kado saat ulang tahun Chloe dan saat ulang tahun pernikahan mereka berdua. Bukan hanya itu, dia juga membantu Chloe dalam menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Bahkan saat mereka bertengkar, Marcuslah orang yang selalu meminta maaf duluan. Namun Marcus menganggap Chloe telah mengkhianatinya karena meninggalkan dirinya setelah semua yang sudah dia lakukan. Karena Marcus mulai merasa putus asa, dia mulai mengonsumsi narkoba dan minum botol whisky sambil menyetir. Setelah itu dia tidak mengingat apa yang terjadi, namun saat terbangun dia terbawa ke sebuah hutan yang cukup gelap. Di sana dia menenangkan dirinya dan merasa bahwa hidupnya sudah tidak berarti. Bahkan dia juga merasa bahwa dia bukanlah seorang polisi, melainkan hanyalah orang biasa yang terbuang. Setelah mengingat semua itu, Marcus mulai merasa bahwa dia telah menyakiti Chloe dan mulai meminta ampun padanya. Seketika terdengarlah sebuah suara yang cukup keras, dan beberapa saat setelah itu, hantu Chloe datang membuatnya jatuh tak sadarkan diri. Saat tersadar, Marcus mendengar samar-samar suara perempuan yang mengatakan bahwa dia belum ingin membunuh Marcus karena mereka masih ingin bermain bersama. Ganti sudut pandang ke orang yang belum diketahui identitasnya, namun kita panggil aja sebagai sang tamu, karena dia juga dipanggil sebagai tamu. Entah jam berapa di ruang pengakuan dosa, sang tamu mendengar seseorang yang juga tidak diketahui identitasnya, sedang berbicara dengannya. Orang itu mulai mengenalkan cara kerja ruang pengakuan dosa. Sang tamu bisa menukarkan dosanya dengan kekuatan untuk melawan monster yang ada di sana. Dia juga memberikan sebuah pisau untuk sang tamu, dan memperlihatkan menu apa saja yang bisa ditukarkan dengan dosa sang tamu. Akhirnya, game Lark in the Dark episode The Guilty selesai di sini. Namun masih ada sebuah cuplikan terakhir yang menunjukkan sedikit latar belakang dari karter lain yang akan kalian gunakan di episode berikutnya. Orang itu bernama Jack. Dulu, Jack tinggal di Babel Siltop. Tapi saat dia berumur 13 tahun, terjadi sebuah insiden yang membunuh saudarinya, yaitu Emily. Sebelum kematiannya, Emily menyuruh Jack untuk tetap hidup dan membuatnya berjanji. Karena itu, Jack segera pergi dari Babel Siltop dan hidup menyendiri. Dia memutuskan untuk menjadi perampok karena merasa bahwa dia sudah tidak memiliki siapapun. Suatu malam, dia menemukan sebuah dokumen yang berlabel Babel Siltop di sebuah rumah yang hendak ia rampok. Dokumen itu berisi tentang sesuatu yang sangat berkaitan dengan masa lalunya. Mengetahui bahwa ternyata pelaku pembunuhan saudarinya atau Emily berada di Babel Siltop, ia memutuskan untuk kembali ke sana lagi. Tujuan Jack untuk kembali ke sana adalah ingin membalas dendam terhadap kematian saudarinya sebelum kemudian berencana untuk bunuh diri agar dia bisa bertemu dengan Emily. Jadi itulah keseluruhan hal cerita dari Lurk in the Dark episode The Guilty. Dan seperti judulnya, memang kisah dari episode pertama ini menceritakan mengenai rasa bersalah yang dialami oleh Marcus Brown terhadap kepergian istrinya, yaitu Chloe. Entah apa yang sudah dia lakukan, tapi Chloe akhirnya pergi dan menghantuinya di sebuah mansion. Kita juga belum tahu kenapa bisa Marcus Brown yang awalnya hanya bertugas untuk menginvestigasi mansion Ruggles, berakhir dihantui oleh istrinya sendiri. Tentunya hal itu bakal terjawab di full versionnya. Aku sendiri memiliki beberapa pemikiran terhadap plot dalam game ini, yaitu mungkin saja di tengah proses investigasinya, Marcus mengalami sebuah halusinasi terkait kejadian masa lalunya yang tidak mengenakan. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa memang si Marcus Brown ini memiliki latar belakang yang cukup kelam, bahkan sampai pernah mengonsumsi narkoba. Dan yang kedua, mungkin saja Marcus sama sekali bukan seorang polisi, namun yakin bahwa dia adalah seorang polisi yang sedang ditugaskan untuk menginvestigasi sebuah mansion. Hal ini juga bisa diketahui dari pemikirannya di hutan yang gelap itu, yang dimana dia bilang kalau dia bukanlah seorang polisi. Melainkan hanyalah orang buangan. Dan untuk karakter Billy yang Marcus sempat dengar di mansion, sepertinya dia bukanlah Billy. Jadi Billy memang tidak pernah bertemu atau berbicara dengan Marcus di mansion itu. Itu hanyalah halusinasi Marcus karena dia memiliki utang terhadapnya di dunia nyata. Jadi bisa disimpulkan ya, bahwa memang keadaan Marcus Brown ini semakin buruk sejak dia kehilangan istrinya. Nah itu adalah sedikit pemikiranku tentang plot dari game Lurk in the Dark. Silahkan kalau kalian punya pemikiran lainnya, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Karena aku juga ingin tahu apa yang sebenarnya kalian pikirkan tentang plot dari Lurk in the Dark ini. Itulah seluruh pembahasan dari game Lurk in the Dark yang menurutku sendiri, game ini cukup menarik untuk dimainkan. Karena dari segi puzzle, naratif dan tingkat horornya itu cukup seimbang. Puzzle dari game ini juga bisa dibilang tidak terlalu susah. Sedangkan untuk naratif yang diangkat cukup mendalam, yaitu tentang masa lalu seseorang. Hanya saja kita masih belum bisa memberikan review penuh untuk segi plotnya, karena masih prologue aja. Dan belum ada twist sama sekali. Tapi kalau dari prologue-nya sendiri, menurutku revealing scene-nya terlalu biasa, karena akhir-akhirnya hanya diceritakan secara belak-belakan oleh sang toko utama. Nah untuk tingkat horornya sendiri, sudah di atas rata-rata menurutku, karena aku juga sempat merinding di beberapa bagian dalam game ini. Terutama di bagian si Billy yang selalu mengulang kata-katanya di balik pintu itu. Sebenarnya cara itu udah dipakai di sebuah film horor, tapi aku juga lupa itu judul film horornya apa. Tapi memang waktu aku nonton di pas scene itu, itu benar-benar juga merinding. Nah yang kita tahu secara pasti adalah nantinya game ini akan menawarkan kalian gameplay yang berpindah-pindah dari satu karakter ke karakter lainnya, bukan hanya dari sudut pandang polisi, tapi juga dari sudut pandang lainnya, yaitu pencuri. Untuk ruang pengakuan dosa sendiri, sepertinya itu adalah tempat untuk upgrade ability dari karakter yang nantinya akan kalian gunakan. Untuk mata uangnya sendiri adalah scene atau dosa, di mana scene ini bisa ditukarkan untuk mendapatkan kemampuan-kemampuan itu. Jadi mungkin nantinya game ini akan memberikan elemen kombat juga, yang menurutku juga cukup disayangkan jika ada. Karena menurutku di bagian prologue yang tanpa kombat itu, itu udah benar-benar pas banget tingkat kehororannya. Tapi jika memang digarap dengan cukup baik oleh si idea fruition, tentunya bagian kombat itu bisa menjadi elemen utama untuk menyalurkan tingkat horror dari game ini. Semoga aja bisa kayak gitu. Kita tunggu aja katanya episode 2-nya akan rilis antara tahun 2021 sampai tahun 2022, dan untuk full version-nya pada tahun 2024, dengan total playtime sekitar 10 jam. Jadi lumayan panjang ya. Kalau untuk DLC yang udah ada sekarang, itu cuma keliling-keliling pakai kamera aja. Namanya juga Shot the World ya. Sekali lagi, aku mau berterima kasih kepada Johnny-Johnny yang sudah merequest untuk pembahasan plot kali ini. Kalau kalian punya request lainnya, silahkan langsung aja request di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten-konten yang kami berikan di channel ini. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton video ini. And see you guys in the next video. Staron!